manusia itu tidak ada yang bisa berdiri sendiri selesai sekalipun dia orang Islam nggak bisa dia berdiri sendiri dia butuh juga dari non-muslim dari bangsa yang lain satu suku pun tidak bisa berdiri sendiri di Indonesia ini nggak bisa Oh di Indonesia harus Islam semuanya nggak bisa Indonesia harus suku Sunda semuanya nggak bisa itu namanya melawan kumtah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera baik kita semua dan sekenap saudara sebangsa dan setanah air pada umumnya dari Sabang sampai Merauke dan sekenap saudara antarbangsa yang ada dimanapun berada wabir khusus keluarga besar lahir kubah ulama dan keluarga besar ansur danser dimanapun berada saya Jainal Abidin danser kota Serang pada kesempatan ini Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan baginda guru dari Torikoh Bukit Torikoh Kodiliyah dan Naksabandiyah Pontes TPN Albu Barok Tampung Tasir Angin Sinangka Tau Patensialang Provinsi Banten semoga beliau tetap disihatkan oleh Allah SWT ada dalam hidupan Allah dan ada dalam rahmat dan setelah barokat Allah SWT Amin Ya Rabbul Alhamdulillah juga para saudara-saudara kami dan demikian pula doa untuk para sahabat saudara sebangsa sultanah air saya Alhamdulillah bisa kita ngobrol-ngobrol ringan dengan Abah nih terima kasih Abah ya sama-sama terima dan perlu diketahui oleh segenap masyarakat dimanapun berada dan agama apapun dari etnis apapun kultur dan kemudian apapun inilah figur Abah K. Haji Yusuf dan Yusuf Priyanadi Saja Langkum sebagai figur yang takut kita tiru kita gugur kita contoh tahun adanya gimana beliau selama ini harokah dan menciptakan benar-benar mencerminkan sebagai tokoh agama agama Islam yang juga menghormati sesama anak bangsa tidak mudah mengkafir-kafirkan tidak mendohifkan tapi beliau sangat menghormati semua kepercayaan dan keyakinan yang ada resmi di negara kesatuan lingkungan Indonesia ini apalagi warga NU Nadatul Ulama khususun ansur bansirnya beliau sangat menyayangi sangat mencintai nah saya mencoba untuk bisa obrolan dunia minan Abah menurut Abah bagaimana tentang kebangsaan supaya kita ini tetap tidak utuh jauh yaubin Nahdoh kebangsaan kita ini tetap dalam bingkai pdnu ajasila bineka tulang ika undang-undang dasar 1915 dan NKRI biar kita tidak terpecah-pecah oleh paham apapun yang dibawa oleh oklum-oklum yang ingin menanamkan paham ideologi atau paham agama bagaimana menurut Abah bismillahirrahmanirrahim selalu lain Nabi Allahumma salli wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammadu wa al-alihi wa salli wa'am wa barut agar kita ini tetap bersatu dalam bingkai NKRI Pancasila bineka pengalika yang pertama karena kalau menurut Abah itu pahami agama Islam itu sendiri ajaran agama itu sendiri secara jelas dengan sepotong-sepotong itu yang pertama apa sebabnya karena menurut Abah ini di dalam agama Islam baik Al-Quran Al-Hadis dan yang lainnya Ijma Qiyas itu sangat pentar sekali bahwa agama Islam ini sudah mengajarkan bahwa kita harus menghormati segala sesuatu yang berbeda karena Allah sudah mencintakan suku, ras, bangsa, barang kulit, budayaan bahkan agama itu untuk ditaruh untuk saling mengenal dan satu bukti bahwa manusia itu tidak ada yang bisa berdiri sendiri selesai sekalipun dia orang Islam nggak bisa dia berdiri sendiri dia butuh juga dari non muslim dari bangsa yang lain satu suku pun tidak bisa berdiri sendiri di Indonesia ini nggak bisa oh di Indonesia harus Islam semuanya nggak bisa di Indonesia harus suku Sunda semuanya nggak bisa itu namanya melawan kumpah makanya Allah menciptakan berbagai masalah bangsa, ras, suku, budaya dan agama itu untuk saling mengenal ada pun masalah akidah ya jelas kalau yang beragama Islam ya kita akan mengakui bahwa agama Islam yang terbaik dengan karena itu maka lakukan perintah agama Islam sesuai dengan akidah kita tetapi jangan pula kita memusuhi, menghina, menolak keyakinan orang lain di bumi Indonesia ini karena Indonesia bukan milik rumah Islam, bukan karena yang berjasa terhadap pemerintah Indonesia itu bukan rumah Islam banyak agama yang lain Indonesia milik semuanya itu yang pertama ya yang kedua kita harus sadar bahwa yang penting di saat ini adalah aman aset Indonesia yang paling utang aman, aman dulu aman dulu bagaimana mungkin kita orang Islam akan mengamalkan keislaman kita akan ngaji, akan menjarah kubur akan bikin masjid kalau tidak aman tuh maka aman bisa melancarkan kita dalam masyarakat membuatkan ajaran agama Islam itu sendiri maka segala sesuatu yang akan menjadikan konflik dari salah satu penyelopon itu tadi anti marah, benci terhadap sesuatu yang berbeda dengan kita baik itu agama non muslim maupun paham dan keyakinan orang lain hal anti tersebut itu yang akan membuat kita menjadi aman dan mudah dipecah belah oleh sesiapa pun perbedaan tersebut sepanjang dalam bingkai NKRI perbedaan tersebut sepanjang dalam bingkai konstitusi bingkai Pancasila maka ya kita sebagai umat Islam yang memahami menjungi tinggi bagaimana Allah Tuhan menciptakan berlangsung harus menerima sebagai sebuah dari kudrot al-tadir Allah sunnah Allah jadi jangan ngopot harus sama semua sama aja kita dengan menolak gabungan Allah Allah sudah menampakkan kepada kita bahwa Allah tuh mampu menciptakan segala sesuatu yang berbeda-beda tetapi dalam perbedaan tersebut Allah memberikan pesan bisa saling membantu untuk pelancaran umat Islam khususnya beribadah kepada Allah begitu yang ketiga sudah harus cukup dianggap selesai bersikap dewasa menyudahi segala bentuk yang membuat kita berkehabel lah sudah selesai contohnya masalah paham kebangsaan masalah paham ideologi sudah selesai ideologi kita ini ya Indonesia ini ya Pancasila jangan mengotot-ngotot dengan pengennya dibentuk lagi khilafah sudah sudah itu ada lagi nih selesai 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 persoalan-persoalan yang sitatnya khilafiyah huru'iyah contoh masalah tahlil masalah kuno masalah jarak kubur ya masalah baca berjanji baca salawat masalah maulih itu menurut abang persoalan-persoalan puru'iyah ikhtilaf hilafiyah ikhtilaf huru'umah rohmah kalau persoalan itu pun persoalan fikhiyah jangan persoalan fikhiyah dihukum dengan tohid zarah ini fikih keyakinan terhadap Allah itu tohid kalau mau menghukum zarahnya fikihnya jangan pula langsung ujung-ujung orang yang jarah langsung dihukum kafir musrik nanti mau menghukum kafir musrik setelah kita tanya ke yang zarah tersebut kamu zarah ini mentuhankan yang di zarahi atau tidak menyembah yang di zarahi atau tidak setelahnya ada keterangan baru disebabkan diketahui ya musrik atau tidak tapi masalah perbuatan zarahnya itu jelas pikih ya boleh ini langsung aja seperti itu ini menjadi persoalan akan membuat konflik Indonesia yang tahun 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 tim itu itu